Berbahagia sekali pagi hari ini kita dari rumah sosial kutub serentak 500 anak yatim kita berikan sebuah kebahagiaan melalui kegiatan belanja lebaran bersama anak yatim Meti salah satu penerima belanja lebaran yatim ini yang berasal dari Ciputat Kampung Utan Eti ini adalah salah satu dari 500 anak yatim yang kita berikan kebahagiaan pada hari ini mudah-mudahan dengan sedikit kebahagiaan belanja lebaran yatim ini akan memberikan kebahagiaan di bulan yang penuh berkah mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya tahun ini saja tetapi bisa berlanjut ke kegiatan-kegiatan lainnya karena memang mereka perlu urutan tanang kita di tengah kesulitan kehidupan orang tua yang sudah tidak ada pendidikan yang harus diperhatikan ini tampak ada perlu tak sekolah mudah-mudahan sedikit bantuan dari kita ini ini akan memberikan mereka anak-anak yang cerdas anak-anak yang terpenuhi kebutuhan orang tuanya ini beli beras buat orang tua Alhamdulillah ternyata mereka juga walaupun kecil tetapi memikirkan memikirkan kehidupan bagi keluarga yang menawingi selama ini mudah-mudahan kami doakan kepada para donatur yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada kita semua terutama Baitul Malmu Amalat sebuah lembaga Amil Zakat Nasional yang tahun ini menyalurkan sebesar 250 juta untuk 500 anak yatim di event BFood program BFood lebaran yatim diantaranya Tangerang Selatan di Tiptop Ciputat kemudian Tangerang Cimone, Tiptop Cimone kemudian di Depok dan Bekasi yang satu lagi adalah kerjasama dengan Transmat masing-masing sebanyak 100 anak yatim mudah-mudahan tahun depan kita akan berjumpa kembali dalam program BFood lebaran yatim dan program-program yatim lainnya terima kasih kepada media yang sudah meliput kita semuanya ke Union TV, ke komunitas tahajud berantai dan para pihak donatur yang sudah mempercayakan kepada kami terima kasih program BFood lebaran yatim ini pada awalnya kita melihat bahwa kebahagiaan anak-anak di bulan Ramadan ini harus bisa dirasakan semuanya tidak terkecuali anak-anak yatim barangkali kalau kita misal melihat anak-anak yatim ini selama ini hanya di panti asuhan atau di masyarakat tetapi dengan memberikan kebahagiaan mereka bisa memilih barang-barang kebutuhan pribadinya untuk sekolah atau ada tadi cerita tentang anak yang dia mau beli beras hanya beras ketika ditanya ternyata dia ingin bantu orang tuanya nah kebahagiaan-kebahagiaan edwisata seperti inilah yang akan kita berikan bukan kebahagiaan yang hanya jalan-jalan tetapi seperti inilah yang mereka bisa merasakan kebahagiaan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat buat kita semua kepada masyarakat pada umumnya bahwa banyak cara juga untuk berikan kebahagiaan kepada mereka salah satunya adalah program belanja bersama anak-anak yatim ini sejatinya tidak hanya berhenti di hari ini saja tetapi harus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya melihat antusias sampai hari ini masih banyak donatur yang memberikan kepercayaan kepada kami artinya ini bahwa program ini disambut oleh masyarakat ini akan kita selenggarakan untuk tahun-tahun berikutnya tidak hanya di lima kota tetapi di banyak kota lebih dari lima kota kita memiliki jaringan banyak Alhamdulillah ada 40 kota mewakili komunitas ini mudah-mudahan semua 40 kota bisa diadakan program seperti ini kalau 40 kota dengan 100 anak yatim maka ada 4.000 anak yatim yang bisa kita salurkan untuk tahun depan terima kasih telah menonton!